Summa yunazilullahu minassama imaan Lacing Allah menurunkan hujan Lacing pun Allah numurnakan hujan Saking langit Fayambutuna kama yambutul baklu Maka kemudian semuanya akan tumbuh Dia akan bermunculan Seperti tumbuhnya sayuran Jadi manusia akan hidup kembali Akan tumbuh seperti tumbuhnya sayuran Walaissa minal insani syait Nabi Ngintika Manusia itu ada sesuatu Yang disitu illa yublah Melainkan semuanya itu akan Hancur kecuali satu tulang Illa atman wahidah Jadi ada satu tulang Enggang tidak hancur Wahuwa'at muddanab Atau wahuwa'at muddambi Jadi meningkau tulang ekor Terus bagian tubuh manusia Wanten bagian kecil Partikel kecil Wanten ingin tulang ekor Meningkau ingkang boten Hancur Meskipun dipanaskan dengan Suhu yang sangat panas Wa'aminhung yurukkabul Kholku yaumal kiamah Lan saking tulang ekor Menikau Makhluk disusun kembali Pada hari Kiamat Ada peneliti Dari orang-orang barat Tentang bagian tubuh manusia Di hasil penelitian menikau Bagian tulang ekor menikau Manten Hancur Lajang biang bayi pun Bikantuk nopil Di bidang biologi Padahal Nabi Sampungentiko Sejak 1400 tahun sebelumnya Bileh Tulang ekor menikau Wanten bagian Enggang boten Hancur Lan menungso Sakmangke Dipangkitkan saking Tulang ekor menikau Ya'ni Wa'aminhu yurukkabul Kholku Yawmal kiamah Bileh Makhluk menikau Dipun susun kembali Pada hari kiamat Tumbuh saking Tulang Tulang ekor Jadi begitu ditiup Yang kedua Tumbuh lagi Hidup lagi Yang syakku anhu Kobru Bangkit saking Kubur Bapak ibu-ibu Enggang Dipun mulia Akan Allah Subhanahu wa ta'ala Datos Di Dalam hadis ini Jelas Bahwa Jasad manusia Meningkau Pada saat Tiupan yang kedua Bangkit Dan hidup Kembali Meningkau Ingkang tipun sebat Ya'umul pa'as Hari Kebangkitan Ba'as secara bahasa itu adalah Al-Irsal Wa-Nasyr Ya'ni Apa namanya Intinya itu Adalah Apa Utusan Atau pengiriman Secara syariat Secara syariat Ihya'ul amwat Hidupnya kembali Orang Mati Jadi Makna al-baqsu Meningkau Secara syariat Hidupnya kembali Orang Mati Kapan Hari Kiamat Wal-Hasyr Dan makna Hasyr Niku maknanya adalah Secara bahasa Al-Jam'un Kumpul Wasyara'an Dan secara syariat Kumpulnya makhluk Pada hari kiamat Untuk Menghadapi Perhi Perhitungan Bapak Ibu Wal-baqsu Wal-hasru Hari Kebangkitan Dan berkumpulnya Manusia Wanten ing Mahsyar Hakkun Sabitun Bilkitab Biwasunnah Meningkau Jelas Ada Wanten ing Kitab Suci Al-Quran Lan Wanten ing Sundah Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Lan Kalabat Ijma' Kaum Muslimin Maka Bapak-bapak Ibu-ibu Nanti manusia Akan Dibangkitkan Kembali Bapak-bapak 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 Maka manusia Dibangkitkan Pada hari kiamat Dalam keadaan Telanjang Dada Telanjang Kaki Orang Bapak-bapak Dalam keadaan Belum di Hitang Jadi Bapak-bapak Bangkit dari Kuburnya Orang Bapak-bapak Bapak-bapak Yang dulu sudah Dihitang Itu pulih-meneh Anyar Jadi Pulih-meneh Anyar Tidak Dihitang Jadi kebangkitan Manusia Saking kubur Itu pulih Kembali Seperti Sedia Kalah Serasa dibayang Aisyah pernah bertanya Kepada Nabi Wahai Nabi Ketika manusia Menikah dibangkitkan Apakah tidak saling Melihat Satu dengan yang lain Kan rangup Jawaban Nabi Pada hari itu Urusannya Lebih dasyat Dari sekedar Memikirkan itu Maka Ada namanya Mahsyar Itu tempat Berkumpul Jadi manusia Dikiring Masyar Tempat yang Luas Bapak-Ibu Yang Dipun mulia Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi nanti Manusia Dibangkitkan Dikumpulkan Pada hari Kiamat Wonten Yang Mahsyar Ada banyak Hadis Yang Nanti Ketika Akan Bap Mengkatan Contohnya Tadi yang Sudah kita Baca Yuhsarun Nas Yawmal Kiamah Ala Ardin Baytok Nanti Manusia Pada hari Kiamat Akan Dikumpulkan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Di suatu Tempat Yang Tempat Meningkau Tidak Ada Lembah Tidak Ada Gunung Semuanya Rata Gunung Diratakan Lembah Diratakan Bumi Ini Menjadi Lebih Besar Yaum Matubad Dalul Ar Gairal Ar Ketika Bumi Diganti Dengan Bumi Yang Lain Soalnya Nekra Malik Gede Tidak Cukup Untuk Membangkitkan Manusia Dari Zaman Adam Sampai Hari Kiamat Dikumpulkan Semua Bapak Ibu Yang Kampung Mulia Kena Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Disitu Qul Innal Awalina Wal Akhirin Dari Awal Sampai Akhir Manusia Pertama Sampai Manusia Terakhir Insakum Wajin Lakum Menung Solan Sin Dari Awal Sampai Akhir Lama Jemu Unah Semua Benar-benar Akan Dikumpulkan Ilami Koti Yau Mim Maklum Pada Waktu Pada Hari Yang Sudah Ditentukan Jadi Betul-betul Itu Hari Kebangkitan Nalikom Manusia Dikumpulkan Di Mahsyar Pada Hari Kiamat Kiamat Kiamat